Harga beras yang terus naik di pasaran ternyata juga disebabkan lahan pertanian di daerah Lumbung Padi Nasional belum memasuki masa panen. Seperti halnya di Indramayu, salah satu daerah penghasil beras yang diperkirakan mampu menyetok 1.300 juta ton beras untuk menutup ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian di daerah Indramayu yang merupakan salah satu daerah Lumbung Padi Nasional, sebagian besar baru memasuki masa tanam 6 minggu. Diperkirakan paling cepat musim panen baru akan tiba pada April mendatang. Kondisi ini disebabkan para petani di Indramayu terlambat menerapkan sistem tanam akibat faktor cuaca dan kondisi lahan. Seperti halnya di Kecamatan Sliek yang merupakan salah satu sentra pertanian padi di Indramayu, tanaman padi belum mengeluarkan malai atau bunga padi. Diperlukan perawatan hingga 2 bulan ke depan agar bunga padi keluar. Para petani mengaku sudah tidak memiliki stok gabah sehingga harga beras di pasar melambung hingga Rp12.500 per kilogram. Kondisi ini akan berangsur normal di mana harga gabah di tingkat petani kembali turun saat memasuki musim panen raya. kalau harga sudah panen menurun lagi. Apanya itu? Ya harga padennya sekarang sekitar Rp400.000an pak. Nah sekarang lagi tidak ada gabah apa bagaimana? Kalau orang petani sudah dilepas sudah dijual dengan petang kulak. Tidak ada gabah ya? Karena petani juga belum panen, jadi mengurangi pemasukan di pasaran itu, enggak ada padi. Dampaknya? Dampaknya ya cuma semuanya belum panen, jadi nanti kalau sudah panen tentunya ya harga beras atau padi tentunya menurun lagi. Data di Dinas Pertanian Setempat menyebutkan, luas areal tanaman padi pada musim tanam kali ini di Kabupaten Indramayu mencapai 160 ribu hektare dengan kapasitas produksi mencapai 1.300 juta ton. Padi asal Indramayu tersebut dipasok ke Pasar Beras Induk Cipinang sebagai penguatan kebutuhan beras nasional. Kontributor Berita 1, Indramayu, Jawa Barat.